Intro Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo meninggal dunia di Jakarta pada Jumat 1 Juli 2022 Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh salah satu politisi BDIP Junimard Girsang Junimard menyatakan Cahyo meninggal pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo Cahyo Kumolo sebelumnya diketahui sempat dirawat di Rumah Sakit Informasi ini pun telah dikonfirmasi Ketua DPP PDI Perjuangan Jarot Saiful Hidayat Namun pada saat itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum bisa memberikan informasi lebih jauh mengenai penyakit yang tengah diidap Cahyo Kondisi Cahyo sebenarnya sempat dikabarkan telah membaik Hal tersebut disampaikan sang anak Rahajeng Widyaswari Saat dihubungi tim Kompas.com 26 Juni lalu Rahajeng menyebut kondisi ayahnya sudah membaik dan stabil Sejumlah kolega Cahyo Kumolo pun mengungkapkan duka cita yang mendalam Politisi Nasdem Ahmad Sahroni menyebut sosok Cahyo Kumolo merupakan seorang senior yang bersahabat Sosoknya yang baik juga menjadi panutan para politisi junior Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut sosok Cahyo Kumolo sebagai figur yang sangat mencintai Indonesia Gufron juga menambahkan sosok Cahyo adalah pribadi yang bijaksana dalam memimpin Selamat jalan Cahyo Kumolo Terima kasih telah menonton!